hai 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 kali ini aku mau ngajak kalian mampir ke artstore di Bali namanya Bali artemedia lokasinya di beberapa tempat dan kali ini aku mampir ke tokonya yang di Sanur dan di Sunset Road nah ini yang disanur ya Oh ini bermacam-macam kertas untuk rata-rata sih kayaknya untuk watercolor ya dan beberapa brush yang aku belum pernah lihat merknya jadi aku sambil lihat-lihat dan ini salah satu yang aku naksir tapi lagi tidak diperlukan jadi aku nggak ngambil salah sekali kemudian lanjut aku ke toko yang di Sunset Road kata pegawai yang di Sanur bilang kalau di yang Sunset Road itu lebih besar dan lebih lengkap nah disini memang benar aku kan lagi nyari kertas kadi ini karena kalau secara online pun hanya satu atau dua aku lihat di commerce yang menjual jadi ini agak susah-susah gampang ini aku tapi tetap tidak menemukan yang aku mau karena walaupun di sini yang di Sunset Road lebih banyak pilihannya tapi aku akhirnya ambil satu yang kira-kira eh ukuran dan ketebalannya sesuai yang aku mau nah kalau ini aku nemuin kertas recycle karena aku penasaran aku ngambil satu dan katanya ini handmade dan buatan dari Bali dari luar sih kelihatannya tekstur kertasnya sedikit rough ya tuh warnanya macam-macam ada warna kuning hijau terus hitam juga ada kemudian aku mampir juga ke bagian brush ini untuk yang di toko Sunset Road lebih lengkap untuk macam-macam brushnya di sini di yang di dalam lemari ini ada silver brush sama Princeton jadi aku nggak bisa bisa lihat satu-satu karena memang di kunci ya Kenapa begini saya yakin karena mungkin harganya harganya lumayan ya si brush brush brand ini dan ini brush yang aku taksir dia bisa untuk traveling jadi enak banget deh compact banget sebenarnya aku masih betah banget masih pengen lihat-lihat tapi sayangnya memang ini kan sebenarnya family time tapi aku melipir sebentar kemari jadi next time mungkin aku mampir lagi kalau memang ada waktu ya oke ini barang-barang aku beli kemarin pas di Bali Artimedia nih nggak banyak karena memang takutnya berat di bagasi jadi nggak banyak aku beli sisanya mungkin nanti aku bisa online by online dan mereka bilang kalau misalnya memang ada aku mau bisa chat dulu jadi nanti mereka mengarahkan ke barang yang memang aku cari gitu nah ini tuh yang aku bilang eh si recycle paper itu aku ngambil yang warna kuning tuh terus ini sih kadi paper terus kemudian nah karena aku kan lagi mau cari eh sorry aku mau pakai untuk akrilik dan gouache jadi mereka nyaranin kalau mau coba ini aku sih belum pernah coba ini makanya aku coba dan ini satu set harganya sih nggak tahu ini ya Jadi kalau untuk yang newbie-newbie gitu masih masih oke lah disini ada kayak harganya emm enggak ada sih nanti aku taruh di di caption ya ini harganya berapa satu set gini terus ini tuh sebentar ini aku buka ya ini tuh palette palette tapi yang palette kecil bulet aku pernah punya yang kotak tapi jadi ini aku beli yang kecilnya aku minta diurepin gini karena takut cecah ya tuh ini tau kan kecil tapi kayaknya oke lah banyak ininya tuh ya aku udah punya yang keramik gini ini juga bentuknya kotak nah ini aku butuh yang lebih kecil aja Hai ini aja sih yang aku beli kemarin untuk brush dan kertas memang belum aku buka tapi kalau kalian mau reviewnya boleh ditaruh di komen nanti kapan aku bikin video khusus untuk dua kertas itu ya Oke sampai jumpa lagi jangan lupa like then subscribe bye bye Hai 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 hai